hai oke rekan-rekan sekalian untuk masalah instalasi driver sama aplikasi untuk pelengkap di Windows 10 ini kita akan install sekarang ya Nah untuk driver sendiri saya menggunakan ini aplikasi driver pack yang versi 2017 ini formatnya format iso ya kita buka ini nggak kelihatan kayak ya 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 selamat menikmati halaman di aplikasi driver pack yang versi 2017 ini biasanya saya klik di sini ya di export mode untuk memilih atau memilih aplikasi mana saja atau driver mana saja yang akan di install ya nah untuk driver kalau saya ini install driver nya saja jadi saya pilih bagian ini kita centang dulu untuk bagian driver kita cek kita cek kalau saya ini untuk bagian wifi ini kan sudah bisa sudah bisa scan jadi disini di kolom driver pack ini kita hilangkan centang bagian ini bagian wifi nya yang kolkom atherus ar956x kita hilangkan untuk bagian utilities nanti saya install sendiri ya ini kita hilangkan dulu kita hilangkan nah untuk bagian driver pack ini nanti rekan-rekan kalau ada punya aplikasinya atau apa yang sama dengan punya saya untuk install driver nya pilihnya pilih yang install driver yang bagian bawah jangan pilih yang bagian atas kalau rekan-rekan pilih bagian atas biasanya ini otomatis install semua aplikasi semua driver termasuk utilities yang saya hilangkan centang nya ini ya nah jadi agar program atau installan nya ini nah yang kita pilih-pilih saja pilih yang ini yang bagian bawah yang install driver kita install tinggal tunggu sampai proses selesai menunggu driver ini selesai prosesnya kita bisa juga install aplikasi lain nah contohnya ini aplikasi kayak ini untuk membaca pdf saya biasanya menggunakan ini adoc, acrobat, raider untuk browser nya biasanya saya menggunakan ini ya chrome buat pemutar video saya menggunakan vlc untuk music player ini saya menggunakan winname cuman ini tergantung dari rekan-rekan sekalian ya kalau mau install aplikasi ini terserah kalau saya ini biasanya hanya ini saja ya buat aplikasi pendukung saja ya soalnya untuk music player sama video player biasanya sudah tersedia di bawaan windows untuk office sendiri saya menggunakan ini ya menggunakan office 2013 ini seri yang biasa saya sering gunakan kalau dalam penanganan install ulang kita next saja sudah nah ini kita continue kita install kita tunggu aja prosesnya sampai selesai untuk penginstalan aplikasi pendukung seperti yang saya sebutkan tadi rekan-rekan bisa install sendiri ya installnya mudah aja kok cuman tinggal buka aplikasi tinggal klik setup tinggal di next next aja sudah selesai cukup ini kita tunggu ya tunggu sebentar ini untuk drivernya apakah dia nanti ada driver yang gak di install atau install semua kita akan coba cek soalnya untuk di aplikasi driver perfect solution ini dia tergantung tahun laptopnya ya kalau laptopnya itu di tahun 2017 ke atas biasanya driver atau programnya itu juga tidak tersedia untuk driver perfect yang 2017 ini dia sampai 2017 sampai yang tahun-tahun ke bawah dia masih bisa ada programnya jika rekan-rekan sudah menginstall driver perfect untuk ini ya mengaktifkan fitur-fitur yang ada di laptopnya ini tapi masih belum ada dapet program program-programnya atau ada belum update rekan-rekan bisa ini juga bisa menggunakan fitur windows update cuman windows update ini biasanya dia kelemahannya ini ya lambat lambat sangat lambat sangat lambat jadi kita menunggunya agak lama tapi biasanya untuk kasus-kasus seperti drivernya yang susah dicari atau tidak ada di driver perfect atau ya kayak saya bilang tadi susah nyarinya biasanya akan teratasi di windows update nah disini di windows update nanti rekan-rekan kalau nya gak ada aplikasi driver atau gak nemu website dari laptopnya ini untuk programnya rekan-rekan bisa coba ini di ini windows update ini minimal ini jaringannya bisa scan normal kalau udah nyambung Wifi tinggal di klik check for update tinggal ditunggu nanti dia keluar program-program sama ada update dan windows atau file-file yang perlu di update nanti oke segitu dulu ya videonya rekan-rekan terima kasih yang telah menonton mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu rekan-rekan semua yang mau install ulang atau mau bongkar laptop atau mau cleaning sendiri mudah-mudahan dapat terbantu dengan adanya video ini ya tapi perlu diingat juga kalau mau bongkar pasang laptop atau mau cleaning laptop diusahakan kalau belum mahir atau belum bisa didampingi sama yang udah bisa ya atau udah profesional takutnya nanti kalau bongkar sendiri itu ada kesalahan fatal atau nanti kan sayang laptop berkatakan jadi rusak terima kasih sudah menonton video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati